Halo para sahabat kanal hukum dan lawyer Elias Daburnod Selamat malam, salam sejahtera dan sehat Untuk para sahabat kanal hukum dan lawyer Elias Daburnod Malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak satu pertanyaan penting Apakah atau dapatkah sidang dengan dugaan Korupsi aset Pemda Manggarai Barat berupa tamah seluas 30 hektare Yang merugikan keuangan negara senilai 1,3 triliun rupiah Dapat ditangguhkan Nah teman-teman sekalian Pertanyaan ini muncul atau berkembang dalam diskusi di beberapa grup whatsapp Dan muncul pula dalam beberapa pemberitaan Dimana Para advokat beberapa tersangka mengajukan eksepsi Atau nota keberatan yang pada intinya atau pada pokoknya menyatakan Atau menerangkan bahwa Sidang dengan dugaan korupsi yang saat ini berlangsung Pada pengadilan tindak pidana korupsi kupang Ditangguhkan Mengingat Pada saat bersamaan Sedang berlangsung Gugatan perdata dari Kurang lebih 4 orang ya 4 pihak yang berlangsung di pengadilan negeri Labuan Bajo Karena itu menurut teman-teman Hal ini Menjadi PR ya Bagi para advokat terkait dengan tertib hukum acara Itu yang pertama Yang kedua adalah Untuk menentukan Terlebih dahulu siapakah Pemilik sebenarnya dari Tanah Kerangan Toro Lema Batu Kalo Labuan Bajo Nah teman-teman Terkait dengan hal ini Saya punya pandangan Atau pendapat berbeda ya Menurut saya Sidang Korupsi ya Sidang pidana Korupsi Itu diprioritaskan Atau didahulukan Dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya Ya Dasar pertimbangan saya adalah Korupsi itu adalah Masuk dalam kategori Extraordinary crime Kejahatan luar biasa Karena dia masuk kategori kejahatan luar biasa Maka membutuhkan langkah Penanganan yang luar biasa pula Ya Itu filosofinya Itu dasarnya Ya Dan Pandangan ini Juga diperkuat Atau sejalan dengan ketentuan Undang-undang Tindak pidana Korupsi Ya Nah undang-undang Tipikor Secara khusus Mengatur Hukum acara sendiri Ya Jadi Soal yang tadi disampaikan oleh Beberapa teman Hal ini menjadi PR Bagi tertip hukum acara Ya Saya kira Kita perlu menoleh Pada ketentuan dalam Undang-undang Tindak pidana Korupsi Yang mengatur Adanya Hukum acara sendiri Ya Terhadap penegakan Hukum Pelaku Tindak pidana Korupsi Ya Yang secara umum Dibedakan dengan Penanganan pidana Khusus Lainnya Nah Kalau saya memperhatikan Ya Dasar pertimbangan Yang diajukan oleh Beberapa teman Dalam eksipsi mereka Hampir semuanya Eh bukan Bukan hampir semuanya Semuanya Semua Kutipan Ya putusan Maupun Jurisprudensi Yang dipakai Aralah Tindak pidana Umum Sementara Kasus ini Kasus tanah Labuan Bajo Yang saat ini Sedang Disidangkan Di pengadilan Tipi Korkupang Aralah Sidang Pidana Korupsi Ya Yang tentunya Berbeda dengan Tindak pidana Umum Dia adalah Tindak pidana Khusus Ya Nah teman-teman Sekalian Nah Tindak pidana Korupsi ini Merupakan Salah Satu Ya Bagian dari Hukum pidana Khusus Ya Yang disamping Mempunyai Spesifikasi Tertentu Yang berbeda Dengan hukum Pidana Umum Seperti Adanya Penyimpangan Hukum Acara Ya Serta Apabila Juga Ditinjau Dari Materi Yang Diatur Ya Tindak Pidana Korupsi Mempunyai Hukum Acara Khusus Yang Menyimpang Dari Ketentuan Hukum Acara Pada Umum Ya Dan Hukum Acara Pidana Yang diterapkan Bersifat Lex Specialist Ya Undang Undang Khusus Yang Mengesampingkan Atau dapat Mengesampingkan Undang Undang Lainnya Ya Yakni Karena Dia bersifat Lex Specialist Adanya Apa ya Penyimpangan Penyimpangan Dari Hukum Acara Pada Umumnya Dimaksudkan Yang dimaksudkan Untuk Mempercepat Prosedur Dan Memperoleh Penyidikan Penuntutan Serta Pemeriksaan Disidang Dalam Mendapatkan Bukti-bukti Suatu perkara Pidana Korupsi Dan Penyimpangan Tersebut Dilakukan Tidak Berarti Hak Asasi Para Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dijamin Atau Tidak Dilindungi Tapi Diusahakan Sedemikian Rupa Sehingga Penyimpangan Penyimpangan Itu Bukan Merupakan Penghapusan Seluruhnya Yang terpaksa Dilakukan Untuk Menyelamatkan Hak Asasi Tersebut Dari Bahaya Yang ditimbulkan Korupsi Jadi secara singkat Secara Normatif Seharusnya Perkara Korupsi Didahulukan Dari perkara Lainnya Pendapat ini Merujuk Pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dimana Dalam Pasal 25 Ditegaskan Bahwa Penyidikan Penuntutan Dan Pemeriksaan Di sidang Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Harus Didahulukan Dari Perkara Lain Guna Penyelesaian Secepatnya Itu Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sekali lagi Saya Menegaskan Atau Menekankan Bahwa Penyidikan Penuntutan Dan Pemeriksaan Di sidang Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Harus Didahulukan Dari Perkara Lain Guna Penyelesaian Secepatnya Dan Ketentuan Pasal 25 Ini Sebetulnya Pengaturan Lebih Lanjut Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Yang Mengatur Atau Berbunyi Perkara Korupsi Harus Didahulukan Dari Perkara-perkara Yang lain Untuk Diajukan Ke Pengadilan Guna Diperiksa Dan Diselesaikan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya Ya Jadi Itulah Alasan Dan Dasar Hukum Yang Saya Pakai Bahwa Sidang Perkara Korupsi Diprioritaskan Atau Didahulukan Jadi Dengan demikian Saya Berpendapat Saya Berkeyakinan Bahwa Eksepsi Yang Diajukan Oleh Para Tersangka Pasti Akan Ditolak Ya Karena Mengingat Rujukan Atau Dasar Hukum Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Juga Berkeyakinan Kalaupun Misalnya Hakim Ya Pasti Akan Ya Mempertimbang Memberikan Dasar Hukum Yang Pada Akhirnya Ya Menentukan Bahwa Tanah Kerangan Torolema Batu Kalau Itu adalah Sah Milik Pemda Mabar Ya Berdasar Bukti Bukti Ya Dan Dasar Hukum Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dari Kejati Tinggi NTT Dan Saya Sendiripun Ya Sebetulnya Telah Mengulas Panjang Lebar Terkait Dengan Keabsahan Hak Pemkap Mabar Atas Tanah Dimaksud Ya Setelah Melalui Pemeriksaan Dasar Hukum Dan Tata Cara Pengadaan Tanah Saya Memperoleh Suatu Kesimpulan Bahwa Tanah Itu Sah Milik Pemda Mabar Dan Secara Prosedur Pengadaan Tanah Itu Sesuai Atau Berdasar Hukum Ya Sehingga Dengan Demikian Dengan Jelasnya Pemilik Dari Tanah Dimaksud Konsekuensinya Siapapun Yang memegang Atau Mengklaim Memiliki Hak Dan Kepentingan Atas Tanah Dimaksud Atau Memegang Sertifikat Menjadi Tidak Sah Tidak Berdasar Hukum Ya Tapi Ini kan Pendapat Lagi-lagi Nanti kita akan Apa Mengikuti Atau Menyesuaikan Dengan Ketentuan Atau Pertimbangan Hakim Tentunya Apakah Mengabulkan Eksepsi Atau Menolak Eksepsi Ini maksud Apakah Dua-duanya Ya Sidang Baik Berdata Maupun Pidana Terus Berlanjut Nah itu Kompetensi Atau Pemenang Absolut Dari Para Hakim Yang Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Dimaksud Ya Nah teman-teman Sekali lagi Saya tegaskan Saya Menyampaikan Bahwa Menurut Pendapat Saya Sidang Pidana Korupsi Diprioritaskan Atau Didahulukan Dibandingkan Dengan Perkara-perkara Lain Dalam hal lain Perkara perdata Mengingat Mengingat Bahwa Korupsi Ini adalah Kejahatan Yang luar biasa Extraordinary Crime Yang membutuhkan Langkah penanganan Yang luar biasa Pula Dan apalagi Ada Dasar Hukumnya Yang Mengatur Secara tegas Bahwa Penyidikan Penuntutan Dan Pemeriksaan Sidang Pidana Korupsi Haruslah Didahulukan Mengacu pada Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Saya kira itu ya Teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Selamat malam Salam sehat Untuk kita semua Elias Dabur Nol